Ketetan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab. TGIPF minta ketum PSSI mundur, nasib Sinta Yong dipertanyakan. Hasil investigasi tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang dipimpin oleh Munko Paul Hukam Mahfud MD. Melaporkan beberapa rekomendasi yang salah satunya ialah menyarankan Ketua Umum PSSI dan seluruh pengurus PSSI untuk mundur. Hal itu sebagai bentuk pertanggung jawaban moral PSSI atas insiden Stadion Kanjuruhan. Hal tersebut sontak menyita perhatian publik yang mengkhawatirkan nasib Sinta Yong bersama timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Sinta Yong membuat pernyataan mengejutkan yang intinya siap meninggalkan jabatan pelatih timnas Indonesia jika Muhammad Iryawan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Tulis Sinta Yong Pelatih asal Korea Selatan tersebut tampak telah terlanjur mendukung penuh budaya dan perkembangan sepak bola Indonesia. Namun dirinya menganggap harus bertanggung jawab atas insiden Stadion Kanjuruhan jika Muhammad Iryawan melakukan hal yang sama. Sekedar diketahui, sejumlah pecinta sepak bola tanah air meminta Muhammad Iryawan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Sebanyak 44.000 tanda tangan pun sudah dikumpulkan menuntut Iwan Bule mundur dari jabatannya. Tentu menarik untuk menanti bagaimana respons Sinta Yong selanjutnya. Mengingat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri telah meminta pelatih berusia 52 tahun tersebut tidak terkesa-kesa meninggalkan skuad Garuda. Namun ya pasti keputusan yang diambil Sinta Yong nantinya merupakan keputusan terbaik. Dapat rekomendasi TGIPF soal PSSI, Jokowi bakal bahas dengan Presiden FIFA. TGIPF telah melayangkan rekomendasi ke sejumlah stakeholder sepak bola. Beberapa di antaranya ditujukan kepada PSSI, Kemenpora, dan PT LIB. Dalam rekomendasi tersebut, salah satu poin menariknya adalah pemerintah diminta tidak mengizinkan Liga 1 2022-2023 dilanjutkan sebelum adanya perubahan di tubuh PSSI. Padahal PSSI, FIFA, dan AFG telah bersepakat Liga 1 dilanjutkan kembali pada November 2022. Menanggapi hal itu, Menpora Amali mengatakan Presiden Jokowi akan membahas rekomendasi TGIPF dengan Infantino. Pria asal Italia itu memang datang ke Indonesia dengan harapan membantu mengurusi gisru sepak bola di tanah air. Oleh karena itu, pemerintah akan berhati-hati menyikapi rekomendasi TGIPF soal revolusi PSSI. Sebab pemerintah tidak mau Indonesia terkena sanksi lagi dari FIFA seperti pada 2015 silam. Kita harus paham betul mana yang bisa dimasuki pemerintah, mana yang tidak. Nanti tanggal 18, Pak Presiden akan bertemu langsung Pak Kiani dengan bahan-bahan dari TGIPF akan didiskusikan. Kata Menpora Amali Presiden Jokowi dan Infantino akan membahas jalan tengah soal kisru sepak bola Indonesia pasca tragedikan juruhan. Boleh dibilang pertemuan pada selasa mendatang juga akan menjadi salah satu titik yang krusial. Segera debut bersama Timnas Indonesia Jordi Amat melontarkan pengakuan haru. Calon pemain naturalisasi Jordi Amat sudah tidak sabar mendapatkan paspor Indonesia agar bisa memperkuat Tim Nasional Merah Putih di berbagai kompetisi internasional. Pemain JDT tersebut kini hanya menghitung hari untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Mengingat proses naturalisasinya juga hampir rampung. Jika tidak ada kendala, Amat akan menjalani pengambilan sumpah pada Oktober ini. Menariknya, Jordi Amat mengibaratkan memperkuat Timnas Indonesia seperti tampil untuk empat negara di Eropa berdasarkan jumlah penduduk. Saat ini populasi di Indonesia mencapai 280 juta jiwa, Inggris 60 juta jiwa, Prancis 66 juta jiwa, dan Italia 60 juta jiwa. Bila proses naturalisasi sudah rampung, kesempatan pertama Jordi Amat memperkuat Timnas Senior adalah saat Piala AFF 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Jordi Amat pun tidak akan melupakan jasa sang nenek yakni Iscik yang sudah mengenalkannya kepada Indonesia. Menurut Amat, sang nenek sangatlah bangga cucunya bisa membelas buat Garuda. Jersi pertama saya di Tim Nasional akan saya berikan kepada nenek saya. Level kekembiraannya sungguh luar biasa. Saya memperhatikan itu ketika kami berbicara melalui beberapa aplikasi. Buat dia, mengenalkan cucunya ke Indonesia merupakan sesuatu yang sangat-sangat besar. Ucap Jordi Amat selamat menikmati.